Tadi kita sudah konfirmasi kesedihannya Iya Udah-udah terangkat lagi nih ya Halo Halo, Assalamualaikum Salam Mohon maaf mengganggu sebentar Waktunya meskipun sudah Beranjak tengah malam Tapi kita masih diskusinya barangkali Anda sudah Mengikuti lewat Live streaming kita atau lewat Facebook Halo, saya mau bertanya Kita memang berdiskusi pada malam hari ini Meneropong Bursa Kandidat Madinah I tahun 2020 Anda datang Kami mengetahui Anda adalah tokoh juga Dari Manelik Natal Ini kita hubungi Irwan Daulai nih Irwan Daulai Yang saat ini berada di Lagi di Medan ya Lagi di Jakarta Oh di Jakarta Oke, kami mau mendengar Pandangan Anda Terkait dengan sosok pemimpin kita Untuk lima tahun ke depan ini Karena kita coba meneropong para Bursa Kandidat kita Untuk lima tahun ke depan Bagaimana Anda menilai itu Seperti apa kebutuhan Sosok pemimpin kita ini Oleh masyarakat kita dari sekarang Kondisi masyarakat Madinah Natal yang 20 tahun telah kita Lalu yang berkawupaten Kami persilakan Anda bisa Memberikan gambaran itu Terima kasih Bapak Tuhan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Ini Buat biasa ini Topiknya nih ya Meneropong ini kan Meneropong 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 ini kan Jadi teropong apa yang perlu kita Siapkan ini kan Apakah teropong politik Teropong ekonomi Atau teropong Kata-kata Habis budaya Tapi Terangkali Kepada dengan Pemimpinan Teripu politik Memang Kita akan Dimenggelar Pemilihan Kepala daerah Ya betul Ya ini Kepada di Dihadapi dengan Kepira ya Karena Bisa akan memilih Pemimpin 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 Ya halo Lanjut kami dengar disini Ya Dan Ya lanjut Terus Halo 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 juga Ya Masih bagus Jadi menurut saya Pertama Kalimut Bupati Yang sudah Permunculan ini kan Tentu Masing-masing Punya Kelihan Punya Kelihan Mereka juga punya Niat yang baik Bagaimana Membangun Mendingan Kedepaan Ya Namun Pemimpin 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 Tentu Ini membutuhkan Karat-karat yang Sebenarnya Ketak Gitu ya Senti Kering Halo ya Halo terus Lanjut kami dengar Jadi Karat-karat yang Pemimpin Dan Tentu juga Memiliki Ketak-ketak Kemampuan Yang terperata-rata Seperti yang saya Sampaikan tadi Tentu Pemimpin Ini Harus Memahami Persoalan-persoalan Yang terhadap Masyarakat Medina hari ini Tentu Yang Sangat Menarik Ketak-ketak Keseluruhan Perekonomian Kan begitu Dari Sisi Perekonomian Halo Ya Halo Terus Nah Jadi Tentu Para Talon-talon ini Saya yakin Sudah memiliki Konsep-konsep Yang Barangkali Yang disawarkan Kepada Bumi Nah Sekarang Tentu Apakah Konsep-konsep Ini Memang Bagian Dari Acara Masalah Yang Memang Tentu Nah Itu Yang Perangkali Tentu Nanti Baik Dapat Politik Tengusung Seperti Pemilih Tentu Ini Menjadi Seperti Segur Yang Seperti Apa Yang Memang Diharapkan Kedepan Ini Seperti Apa Sehingga Nanti Persoalan-persoalan Resumat Ini Ya Bisa Diselesaikan Bisa Disumpaskan Nah Terutama Persoalan-persoalan Perikiran Yang Nah Di Pemilihan Nanti Akan Diusi oleh Pak Nah Dari Tidur-tidur yang Muncul Katakanlah Pemikaman Pak Laklan Sudah Menyangkakan Diri Untuk Bagi Kembali Kemudian Ada Jenderal Kita Pak Sobat Saya pikir Juga Sosok Yang Santeng Dan Terkualitas Ada Abang Kita Pak Riz Ada Pak Riz Dan Wakil-wakilnya Jadi Saya pikir Ini 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 Yang Baik Tapi Kembali Kepada Masih Makin Tidur Ini Yang Mana Mereka Memiliki Reset Reset Yang Baik Tentang Persosok-sosok Yang Terjadi Tidak Saja Itu Kerekonomian Bentul Juga Masalah Sumber Taya Manusia Kita Yang Hari Ini Juga Mesti Terlu Peningkatan Lebih Tajam Lagi Tentang Persosok Sosok Baik Bung Irwan Konkretnya Bagaimana Anda Bisa Melihat Seperti Apa Sosok Yang Untuk Mengujudkan Kembali 15 Tahun Atau 20 Tahun Ini Kita Terbaik Di Sumatera Utara Mengejar Itu Kita Sebenarnya Punya Potensi Yang Getar Untuk Memiliki Ketinggian Ekonomi Yang Tinggi Karena Sumber Daya Kita Mendukung Baik Ya Barangkali Energi Kita Punya Ada Denaga Air Panas Bumi Kita Punya Pertumulan Yang Selang Luat Terus Berproduksi Kan Hari Ini Bupati Sekarang Padahal Itu Tidak Fokus Ke sana Saya Yakin Bupati Bupati Yang lain Pun Tentu Punya Konsep Yang Juga Tidak Kalah Tapi Hari Ini Termasuk Padahal Itu Dan Bersama Dengan Pak Menteri Koordinator Pertunian Sudah Merancang Bagaimana Industrialisasi Di depan Nah Di tengah-tengah Terperlukan Perekonomian Sesara Nasional Nah Tentu Dengan Strategi Mislikasi Ini Ini Memang Satu Yang Sedang Di Push Untuk Segera Di Kawasan Khusus Sehingga Raw Material Yang Dapat Dilakukan Peningkatan Sambah Dengan Pemunyak Pusat Industri Nah Dan Ini Juga Potensi Potensi Lokal Yang Memang Memiliki Daya Tenggit Termasuk COVID-19 Sedang Dikembangkan Nah Ini Saya Pikir Siapapun Bupat ini Sebeban Harus Mengajar Ini Dipokuskan Termasuk Pengembangan Taret Taret Dan sebagainya Oke Saya Akhir 10 tahun Ya 20 tahun Madinah Dimecarkan Kalau Di Jepang Kemudian Sekarang 5-10 tahun Yang terdatang Madinah Itu Akan Bergerak Dari Sekarang Taka ITM Salah Satu Tempe Di sana Itu Kesejahteraan Itu Saya Yakin Ini Meningkat Sajam Begitu Nah Inilah Satu Yang Menjadi Perhatian Dari Tau 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 Komentar Dari Tutup Ekonomi Oke Baik Terima kasih Bung Erwan Menggaguh Waktunya Halo Baik Terima kasih Di sini Banyak Ada beberapa Tokoh kita Juga Telah mengikuti Diskusi Ini Kami Ucapkan Terima kasih Dan Selamat Istirahat Tidak Lagi Mengucapkan Selamat Beraktif Selamat 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 Tidak